yang ini apa? ini SBK bulu kecil ini udah mau jadi ucihan matanya merah banget galak banget udah bukan gigit kaca lagi kebetulan WSEan gede nih WSEan dari CS24 WSEan gede nih bukan CBN bukan CBN gak ada ya mentalnya galak banget guys jadi warnanya juga lumayan cakep bunganya juga udah enak tuh ini jual berapa? Sampai jumpa selamat menikmati 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 saya cari es kecil sebenernya kita main yang ini putra akuaman ikan cana orang yang lumayan banyak terutama seratus kecil ini orangnya yang memang sering menampil di video Youtube kita ini tuh ini tuh sekarang dia mau menjual beberapa ekor ikannya Mungkin karena dia bukan sekedar hobi juga, dia seller juga nih Dan udah dibilang lumayan lama-lama, Tra ya? Kita trial main Chana tahun berapa, Tra? Pertama kali kita main Tra? Oh, main Chana tahun 2021, ini bulan Mei Oh, 2021 bulan Mei ya? Itu hitungannya udah hampir 3 tahun gitu ya? Iya Kalo kenal 2 tahun Tapi kalo kenal Chana sebenernya udah lama juga ya? Tahun 2018 udah kenal ya? Cuma waktu itu kita main ikan lain Tra ya? Iya Nah, terus karena, mungkin karena sekarang ada cuannya di sini ya? Pertama ngikutin cuan ya? Cuan Kadang kalo kita ngikutin hobi Nah, tuh itu Nah, itu Jadi semua orang tuh punya pilihan dan punya, istilahnya punya ini juga lah Punya nyari tambahan juga Tra ya? Iya Jadi mungkin ada rezekinya di ikan Chana nih Nah, mungkin dia mau review beberapa ikan Chana dia nih Rencananya mau dia jual nih Dan ini rata-rata yang diraksin ini varian Red, Tra ya? Iya, ini Red semua Ada Surat Ani Oh, ada Surat Ani yang tengah Tra ya? Ya Surat Ani yang tengah ini guys nih Surat Ani yang posisinya ada di tengah tuh Dan kalo temen-temen tau Yang emang lumayan lama di hobikan Chana nih Perbedaan Chana Surat Ani sama Maru Atau Chana-Chana yang lainnya ya udah pasti Jauh perbedaannya Tra ya? Cukup keliatan sih Dari fisik Dari fisiknya udah keliatan ya? Dari bar juga ya? Itu kepalanya lebih pipih Oh iya, kepalanya lebih pipih ya? Beda sama yang Maru nih ya? Agak Dari segi bar maksimal Seberatannya tuh suaranya menurut Oh guys, jadi gitu guys tuh Jadi dari bar juga udah pasti ketahuan perbedaannya ya? Dari anak Tommy kepala juga ya? Ya? Ya Nah terus kita mulai dari bawah dulu Apa dari atas dulu enaknya Tra? Dari atasnya Oh dari atas nih guys Ini nih Guys kita mulai dari atas nih Dibilang ikan pilihan dari Om Yokan dia nih Mungkin ini salah satu ikan pilihan terbaik dia nih Yang menurut Putra nih Ikannya lumayan bagus nih Dari segi Pertama enteng kalo ngeliat kualitas di Red Maru itu Biasanya dari mana Tra? Kalo ikan dari Om Yok ini baru angkat Dari sisi bar nya dia tebel Kanan kirinya Kanan kirinya sama Pertama di bar ya? Iya Nah ini tuh size berapa Tra? Ini size 78 Oh 78 Ini buka harga berapa Tra? Biasanya kalo dijual disini Buat size proyek ini Ini belakang 100 ribu kalo yang single tank Oh udah single tank 100 ribu ya Jadi lumayan gak pusing-pusing juga ya? Untuk milih lagi ya di Om Yokan ya? Nah jadi untuk Untuk milih ikannya udah pasti simet nih Dan kualitasnya juga boleh diliat sendiri sama temen-temen tuh Mulai dari bar Jadi patokan pertama simetra ya? Jadi untuk ikan simetra ya? Jadi untuk ikan simetra tuh Kalo yang babyan dimulai harga cuma 100 ribu nih guys Dari Putra Akwamin nih Sebenernya sih tergantung lokalitinya juga Oh gitu Ini Tapi dia susah dapet ikan Dari lokalitinya makin mahal mungkin harganya Mungkin harganya Karena satu akomodasinya mungkin Oh lebih ke ini ya Lebih ke Lebih ke Apa namanya Akomodasi Ya bener-bener Jadi ongkirnya lah boleh dicari ya Boleh dipikir ya Nangkepnya juga ya Iya Guys dari Dari cana yang kualian meret ini Dia dibuka di harga 100 ribu nih Dengan kualitas bar Rata-rata bar berapa Tra? Lima Lima Empat Oh ada lima lima Juga ada empat Tra ya Yang ini bar berapa Tra? Ini bar empat Oh ini bar empat ya Ini lebih bagus guys nih Iya nih bar nya Size segini coba bar udah tegas banget Tra ya Ya karena emang udah jalan pelet Oh ini udah Udah diet pelet istilahnya ya Jalan pelet Pembesaran dari 2,5 cm Oh iya Berarti udah lumayan lama Nge-keep disini ya Sebulan ini sebulan dari 2,5 cm Sampai dari 78 Oh berarti ini garansi bar tegas ya Iya Kita paling progres tinggal ke bunga doang ya Sama warna ya Tinggal dilanjut lah Iya tuh Pokoknya enak nih guys Jadi kalau buat rak yang di atas Dia jual bahanan nih Jual bahanan cuma palian red ya Iya Palian red Dia jual Pangkalanbun Oh pangkalanbun nih Oh jadi yang di atas pangkalanbun guys nih Jadi kalau dibilang rednya apa Yang jelas nih dari lokalitinya pangkalanbun ya Iya Kita gak berarti bilang tempatnya Atau bilang biasanya Biasanya Biar resellernya dari sana Oh iya Jadi kita ikutin Oh iya Bener 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 Jadi Balik lagi ya sama tempat lokaliti tempatnya ya Pas dia nyari ya Nah guys Jadi untuk orang-orang Kalimantan nih Yang udah pada tau nih Dari segi ikan Ikan Apa nih Maru ya Maru terus Jadi orang-orang Kalimantan Biasanya nyebutnya kayak gitu tuh Jadi dari lokalitinya Ya tra ya Terus yang rak yang Eh yang rak kedua dah Yang tank kedua ini apa nih tra Sama? Yaitu red maru SBK Sumoibu kecil Oh Sumoibu kecil nih Ya Ini udah lumayan trak Kalau yang ini mana Ini simet ya? Ini gak simet nih Oh gak simet Berarti jujur banget tuh jualnya tuh Sebenernya simet udah kejual Udah kejual? Ini tapi bunganya cakep trak nih Bahan bunganya tuh Bunga ya? Bunga ya? Bunga ya? Bunga ya? Tapi poin dari bunga ada sendiri? Ada Bisa lah Kalau bisa emang ikan gak simet Tapi Bunganya Bagus bisa menutupi Oh jadi gitu guys Jadi setiap kekurangan Pasti ada kelebihannya masing-masing ya? Mungkin ada ikan semucuran Oh jadi Kalau mau ngekip maru Gak usah ragu-ragu ya? Yang penting mah Kita mau ngerawatnya Nah itu Intinya progres penuh hati ya? Jadi kita Baik sama ikannya Kita totalitas sama ikannya Ikan juga Ikan Iya bener tuh Jadi gitu guys Kalau buat ikan cana tuh Temen-temen yang mau ngerawat tuh Gak usah ragu intinya trak ya? Dari Dari calon bunganya juga ada tuh Cuma matanya nih Calon merah trak? Iya ini Untuk mau posisinya gitu Sedikit drop nih Oh lagi drop nih Ini bentar lagi Bakalan jadi uchiha Ini tra Uchiha ya? Saringan ya? Yang di naruto ya? Tuh Jadi mat Oh iya Barat tebal banget guys tuh Sama dorsal atas juga ya? Iya Nah ini yang lagi rame nih Yang katanya Dibilang Batik-batik ya? Ini sebenernya genetik apa treatment? Gimana? Kalau menurut NTT? Kalau sebenernya Semua makan semua ada batik Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh jadi emang Jadi Balik lagi sama perawatan ya? Sama cara merawat ikannya trak ya? Jadi gak bisa dibilang genetik juga ya? Jadi kalau kita bener-bener maksimalin Ada satu yang kita tuju dari progresan ikan tersebut Itu yang tujuan kita ya? Iya Bahkan banyak kasus kan yang udah hilang Batik-batiknya ntar Ilang Iya bener trak Jadi buat temen-temen Temen-temen pemula Jadi gak usah takut trak ya? Jadi kalau untuk Beli ikan yang seseng ini nih Balik lagi ke kitanya trak ya? Jadi kalau kita bisa treatmentnya Insya Allah kalau ikannya juga pasti bakalan bagus gidenya trak ya? Nah ini yang suratani tadi ya? Iya ini suratani Nah ini suratani maru nya ya? Thailand ya? Kalau yang India apa nama trak? Kalau yang India itu bisa udah maru Oh bisa udah maru? Iya Jadi udah bedanya jauh banget tuh sama yang lokal Indonesia tuh Dia kepalanya agak pipih ya? Yang terang Terus di Batiki dulu itu nanti kalau bicara emang gudang maksimal Kayak ada di belitarnya itu Oh iya oh iya nih tutul dia Kayak mutiara ya? Iya Ini jual berapa tak? Kalau suratani kayak gini? Ini 500 ribu Nah ini 500 ribu nih guys nih Jadi Oh seorang satu Jadi 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 gak usah ke India ya? Disini udah ada ikannya ya? Iya Jadi gak usah ke India Jadi disini juga ada cana maru nih guys Di Putra Aquaman nih Jadi maru India Oh iya tuh Belum mulai cakep guys tuh Kuningnya juga udah mulai kuning banget nih tuh Jadi mirip ke Ini bakalan gini gak serang ada kuning Maka dia naik ke oren Oh dia naik ke oren Suratani ke oren bukan ke kuning ya? Nah ini yang ujung nih yang kecil nih Oh ini lempuyang nih Oh ini lempuyang nih Oh galak banget Sisaan nih Sisaan nih Dari 3 cuma 1 yang gak 200 ribu Oh ini sisa dia nih Iya Oh iya Jadi jual berapa terakhir Segin lempuyangnya? Terakhir kemarin 400 ribu Oh ini harga Udah gak kasih imen 400 ribu Oh ini 400 ribu guys nih Buat yang suka sama lempuyang nih Yang matanya mirip kayak ucihan ya Dari kecil matanya udah merah Tuh jadi Iya tuh udah cakep guys Jadi bener-bener kayak ucihan Matanya udah merah banget tuh Nah kalau lempuyang tuh Problemnya lebih cepet Oh dia lebih gampang ya? Iya Mulai dari bunga ya? Mulai dari bunga ya? Nah tuh Jadi kalau yang tau rahasianya bunga Emang lempuyang katanya tuh Iya Jadi bukan barito ya? Kalau bunga mah ya? Bersisiknya udah keliatan Karena dia dikasih nama Super Red Sebenernya dulu kan Super Red Sampit Oh Super Red Sampit tuh lempuyang Bersisiknya tuh merah Kalau misalnya treatment Juto Mungkin Bersisik udah pada paham Oh iya bener-bener Jadi untuk treatmentnya gak terlalu ribet lah ya Iya Nah ini kita udah lempuyang Terus kalah yang bawahnya nih Nah ini apa nih Tra? Nah ini Red Kapuas nih Jadi Ini galak kuatrat tuh Apa ya? Manggap-anggap tuh Ini Red Kapuas Iya Dari Hulu? Dari Kalteng apa? Kalteng Oh Kalteng Dia jadinya apa nih? Merah tetep? Red ya? Cuma kalau dari merahnya merah mana? Mungkin merahnya sedikit lebih lama untuk Kapuas Oh kalau Kapuas mutasinya ke Merah? Orang apa? Merah cuma Ini Red Kapuas Ini Red Kapuas Dia punya ikan yang lumayan bagus nih Dari barnya tegas nih Dari barnya tegas nih Barnya 5 Tra ya? 5-5 5-5 deh guys tuh Jadi atasnya juga ngebatik juga Atau kalau yang sekarang bilangnya ngebatik ke batik Kita tinggal balik lagi ke treatment kita Tra ya? Iya Ini lah ya Nggak usah ragu-ragu lah ya Nih Red Kapuas Yang punya mentalnya lumayan galak Nah Iya Nah apakan terbaiknya tuh Reseng ini apa Tra? Ini SMK Oh ini bulu kecil Oh ini bulu kecil nih? Nah ini udah mau dicari ucihan Matanya merah banget Tra Tuh Tuh Galak mah Tra Udah bukan gigit kaca lagi nih Ini betulan WSEAN gede nih Oh ini WSEAN WSEAN dari size 24 Oh WSEAN gede nih Bukan SEBEN bukan? SEBEN nggak ada ya? Nggak ada Mentalnya galak banget guys tuh Jadi warnanya juga lumayan cakep Bunganya juga udah enak tuh Ini jual berapa Tra? Ini 1 juta Oh ini tuh guys Dibuka harga 1 juta nih Yang udah nggak usah ragu lagi nih Buat tim mentalnya tuh Buat tim yang punya Mau beli Maru nih Maru Red ya Tra Red SBK Oh udah ngebong Udah ini ya Udah nggak usah ini ya Pindah tempat aman Tra Tengok-gokung aja juga udah ngecapes tuh Nah terus yang ujung nih Terakhir nih Dari Maru Oh Red Kapuas juga Cuma dia lagi down aja mentalnya ya Matanya merah banget Tra Coba kita pancing dia Kita panggil ya Udah 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 mereng liat nih guys tuh Jadi kalo Manggemaru biasanya kayak gini guys tuh Pake 2 jari tuh Dia nyamperin tuh Udah kayak Uchiha Bener bener uchiha Matanya udah merah banget tuh jadi di putra komennya lagi banyak stoknya varian red ya bunganya guys tuh bunganya tuh cakep banget tuh udah mulai berontok deh nih ini red tukar puas berapa putra? ini 1,5 jadi di harga 1,5 kita udah ga pusing lagi untuk ininya ya untuk treatmentnya cuma tinggal lanjutin doang ya jadi dari dorsal atas juga tuh ngebatik udah lumayan cakep nih guys oh iya ada pihak ke biru ya warnanya ya paling sampai situ aja guys ya untuk update ikan putra akuamennya yang bakal dia jual mulai dari harga 75 ribu try ombyok kan ya yang ombyok 75 yang udah single tank 100 ya jadi aman lah ya tuh paling sampai situ aja guys nih untuk temen-temen yang mau beli parian red langsung aja nih kontak akuamen nih putra akuamen nih nanti kontaknya kita taruh biasa di nomor deskripsinya bakalan kita taruh nih di nomor deskripsinya sama facebooknya juga nih buat temen-temen yang baru tau channel ini jangan lupa di like komen dan subscribe nih agar video ini semakin berkembang dan menjadikan rekomendasi nih pastikan nontonnya full video agar kita makin semangat bikin video-video nya guys nih jangan lupa di share-share juga ya apabila video ini bermanfaat guys kita tutup aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih